Para pemain timnas Indonesia U23 tak kuasa menahan tangis di ruang ganti setelah melawan Gini. Tangis tersebut terasa menyesatkan apalagi Indonesia dinyatakan gagal lolos ke ajang Olimpiade Paris setelah kalah 0-1 dari Gini di babak playoff pada Kamis 9 Mei. Dalam pertanian ini Indonesia kalah lewat satu gol penalti Gini yang dicetak Ilkay Moriba pada menit ke-29. Kekalahan dari Gini ini memupus harapan Indonesia untuk lolos ke ajang Olimpiade Paris 2024. Ketika berada di ruang ganti setelah pertandingan tampak Alfyada Dewangga, Pratama Arhan, dan Rafal Strike tak kuasa menahan tangis. Selain itu kesedihan juga tampak terlihat dari wajah Rizky Ridho, Bagas Kava, dan Muhammad Fajar Fatur Rahman ketika keluar dari ruang ganti menuju bus. Momen kesedihan para pemain Indonesia itu terekam dalam video yang diunggah di Instagram Timnas Indonesia pada Jumat 10 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Beragam reaksi netizen pun bermunculan di video unggahan tersebut. Banyak netizen yang tetap mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia U23 yang melangkah jauh hingga playoff Olimpiade 2024. Di balik itu semalaga playoff Olimpiade antara Timnas Indonesia versus Gini diwarni sejumlah kontroversial. Salah satu yang menjadi sorotan ketika wasit asal Perancis, Letekir François, memberikan hadiah penalti saat Alfyada Dewangga melakukan pelanggaran kepada salah satu pemain Gini di kotak penalti sehingga langsung menunjuk titik putih. Padahal dari tayangan ulang, diketahui bahwa tackle yang dilakukan Dewangga cukup bersih lantaran sempat mengenai bola terlebih dahulu sebelum menjatuhkan pemain Gini U23. Tapi wasit tetap menunjuk titik putih yang membuat situasi semakin panas. Beberapa pemain Timnas Indonesia melakukan protes keras namun Letekir François bahwa itu merupakan pelanggaran. Hal serupa juga terjadi pada gol pertaban Gini. Di menit ke-27, Timnas Indonesia U23 dijatuhi hukuman penalti setelah sang Kapten Witan Sulaiman dinilai menjatuhkan salah satu pemain Gini di area kotak penalti Garuda. Padahal dalam siaran ulang terlihat jelas pelanggaran yang dibuat Witan tercita di luar kotak penalti. Hadiah penalti ini kemudian dimanfaatkan secara sempurna oleh Ilex Moriba. Sepakan penaltinya meluncur mulus ke gawang Timnas Indonesia kawalan Ernando Ari. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.